Halo guys, saya Wilson, di kali video ini saya akan memasak dumpling ya, dumpling ayam isi dengan scallop dan ayam isi udang jadi saya bikin dua macam, ayo lihat, mari ini hari ini saya pergi ke pasar ikan yang saya dapat ini kerang ya, enamnya ini 6.50 dolar jadi satunya ini setara 1 dolar dan udang, saya beli 10 dolar, mungkin sekitar 10 ekor gitu, ayam cincang nah, ayam nah, ayam yisungs, 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 yisungs Net Jadi selanjutnya, saya tumis bau putihnya dulu ya guys, sampai harum. Terus, kasih sayurannya, ditumis. Dan jangan lupa, dikasih bumbunya, garam, sos tiram, kecap ikan, kecap asin, gula, dan lada secukupnya. Dioseng sampai matang. Dan di adonan ayamnya, saya kasih potongan daun bawang, dan daun ketumbar, garam, dan lada juga. Dan diaduk rata guys, aduk sampai merata. Jadi, di stage sini. Ini, udangnya saya potong setengah, dan kerangnya juga saya potong setengah. Jadi gampang, pas dibuat di dumplingnya, enggak terlalu besar. Jadi, di bagian sini, jangan isi terlalu banyak ya guys. Kasih air di tepiannya, supaya merekat. Setelah selesai, saya kukus 8 menit. 7 menit. selamat menikmati kalau di bagian gyozanya ini saya kasih minyak wijen ya guys supaya lebih harum terus goreng bawahnya dulu sampai garing dan setelah itu saya akan beri air untuk kukus dumplingnya sampai matang sekitar 8 menit juga jadi setelah gyozanya matang saya akan buang airnya terus lanjutkan masak lagi sekitar 2 menit selamat menikmati dengan dumplingnya saya akan mempunyai 3 ayah saya akan mencoba gyozanya saya akan mempunyai scallop dumpling with chicken selamat menikmati halo guys, sebenarnya dumpling ini lebih enak kalau dipakan dengan saus kecap, saus kecap asin dan cuka hitam yang terus dikasih dengan irisan jahe tapi kali ini karena kekurangan bahan saya tidak membuat sausnya jadi saya makan simple saja dengan saus Sri Acha seperti saus ABC Indom terima kasih sekali lagi sudah menonton jangan lupa untuk subscribe dan like video ini terima kasih sampai jumpa